Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo hadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 di Gedung Serbaguda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 9 Februari. Dalam peringatan HPN 2023, sejumlah Menteri Kabinet bersama Kapolri dan Panglima TNI turut hadir. Presiden Jokowi mengucapkan Selamat Hari Pers kepada seluruh Insan Pers Nasional dan menyampaikan apresiasinya atas peran Insan Pers bagi bangsa dan negara. Presiden tampak didampingi oleh Ketua Majelis Perusahaan Rakyat, Bambang Sun Satyo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahmud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Jody G. Plate, Guru Sumatera Utara Edi Ramayadi, Bupati Jelis Serdar Asari Tambudan, Wali Kota Medan Bobidah Sutyon, Ketua Dewan Pers Nini Rahayu, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI atal SD Pari. Ketua PWI atal SD Pari menyampaikan bahwa peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 diberiakan dengan berbagai acara, baik yang bersibat edukatif maupun hiburan. Ketua PWI pun berharap peringatan HPN tahun 2023 dapat membangkitkan semangat untuk segera bangkit dari krisis pandemi COVID-19. Ketua PWI juga menyampaikan sejumlah tesan kepada unsur pers nasional dalam kaitannya menghadapi pemilu 2024. Berkomitmen agar peristiwa yang menyebabkan keterbelahan bangsa pada pemilu lalu tidak terulang kembali, sehingga kita tidak terseret menjadi pendenggung salah satu pihak. Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia memiliki pengalaman pribadi serta bersahabat dengan insan persecatiri yang menjabat sebagai wali kota Solo dan menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya kesana kemari, runtang-runtung, saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan dengan rekan-rekan wartawan dan terbukti insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi Presiden. Usai menyampaikan sebutan, Presiden Jokowi kemudian mengetik tulisan HPN pada mesintik peninggalan media tertua di Indonesia tahun 1885 sebagai tanda peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023. Eko Hidrawan laporkan dari Medan untuk Evarina TV. Terima kasih telah menonton!